Kita ke informasi lainnya, pemirsa polisi menyagil pabrik minyak kita palsu di Desa Dayeh, Kecomatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tim Unit Reskrim Polsek Cilengsi memeriksa ruangan dan peralatan yang ada di dalam pabrik serta memuntai keterangan dari sejumlah saksi. Polisi menemukan alat untuk produksi dan pengemasan minyak goreng. Dalam gudang itu pun polisi mengamankan para bukti ribuan botol kemasan satu liter minyak goreng dengan label minyak kita. 20 alat otomatis pengisian minyak goreng dan 8 ton minyak goreng minyak kita yang diduga kuat akan dijual di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Bawa kegiatan pengepakan ini atau packing ini berjalan baru 4 bulan, kurang lebih ya 4 bulan. Pihak kepolisian pun telah menyegel gudang produksi minyak kita yang diduga ilegal tersebut hingga proses penyelidikan berlangsung. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.